Harga minyak goreng curah di pasar tradisional Kota Madiun masih tinggi. Menikapi hal tersebut, pemerintah Kota Madiun bakal kembali menggelar operasi pasar. Titik operasi pasar akan dilaksanakan di tiap kecamatan. Harga minyak goreng saat ini masih belum menunjukkan penurunan. Bahkan harga minyak goreng curah berada di angka 24 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan seharga 18 ribu rupiah hingga 20 ribu rupiah per liter. Hari, salah satu pedagang pasar besar Madiun mengatakan, tidak hanya soal harga yang tinggi, stok dari distributor juga terbatas. Para pedagang per minggu hanya di jatah 2 karton. Selain itu, harganya masih tetap tinggi. Stoknya bu? Enggak ada. Sambon habis? Ya, cuma jatahnya 2-2. Satu minggu 2 per juta, satu minggu. Jadi di jatah nggak bu? Iya, di jatah. Terus penjualannya peripun bu? Penjualan hingga di jual 18 ribu rupiah itu. Ya, kalau ada ya secepatnya masuk pasar. Kan itu subsidi itu belum ada tuh pasar itu. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Madiun melalui dinas perdagangan kembali akan mengadakan operasi pasar minyak goreng murah. Adapun lokasinya berada di masing-masing kecamatan hingga Palawan Treat Center atau PSJ. Minyak goreng dijual dengan harga 14 ribu rupiah per liter sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Kalau tiga kecamatan saya operasi semua. Bila perlu nanti saya bawakan sebanyak-banyaknya. Saya operasi semua biar sampai jenuh nanti. Kita mulai besok selasa. Ini barang baru loading dari Surabaya loading. Apa yang disampaikan dengan gubernur, pasokan itu tidak dikurangi. Tapi barang di mana kalau nggak ada. Maka pasokan di sana, saya cek. Itu dibawa kemana. Saya peminta daerah minta sekian karena kita pasar kita, pasar kota ini kan besar sekali peminta. Maka itu saya kerujuk di sana. Operasi pasar serupa kemungkinan akan berlanjut hingga Ramadan. Sebab berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan termasuk diantaranya minyak goreng. Hal itu menjadi fokus perhatian pemerintah agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan pokok. Chris Wanto, JTV, Madiun.